Halo, perkenalkan aku telur bergambar Karena telur gak bikin bisulan, jadi hari ini udah berusaha bikin menu telur lagi Jangan bosen ya teman-teman Ini telurnya sudah digambar, cantik banget kayak gini Tapi tetep aja mau dikupas Kita kupas semuanya telurnya sampai dengan selesai Selanjutnya kita bikin bumbu halusnya Untuk menghaluskan bumbunya, aku menggunakan Magic Chopper CH200 dari Mitochiba Ini kita pasangkan pisaunya Lalu kita masukkan bumbunya Ada bawang putih, bawang merah Dan juga kemiri Kasih sedikit air Lalu kita haluskan bumbunya Chopper Mitochiba ini sudah pasti lowat Mitochiba ini sudah viral banget dipakai sama ibu-ibu di Indonesia Karena sudah terbukti kekuatannya Dan mendapat top brand 2022 sampai dengan 2023 Dalam hitungan detik, bumbunya langsung halus Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak goreng Lalu kita tumis bumbunya Nah ini ditumis bumbunya sampai dengan benar-benar matang Setelah bumbunya sudah benar-benar matang seperti ini Kita masukkan rempah-rempahnya Dua lembar daun salam Ada satu batang serai Lanjut masukkan telur rebus Ini aku pakai lima Ada juga yang suka telurnya digoreng dulu ya teman-teman Silahkan bisa disesuaikan dengan selera Ini aku cuma direbus aja Lalu dikupas tanpa digoreng dulu Ini aku tambahkan tahu Untuk tahunya sudah digoreng dulu Masukkan santan Santannya 300 ml Kalau mau yang kuahnya lebih banyak lagi Boleh silahkan ditambah santannya Ini aku pakai santan yang tidak terlalu kental Kita masukkan bumbu-bumbu yang lainnya Kasih ketumbar bubuk Setengah sendok teh Kunyit bubuk Setengah sendok teh Kaldu bubuk Setengah sendok teh Garam Setengah sendok teh Gula pasir Setengah sendok teh Gula pasir opsional aja Kalau nggak mau pakai nggak apa-apa Selanjutnya kita tutup dulu sebentar Biar Bumbunya meresap ke tahu dan telurnya Setelah sudah beberapa saat Nah ini sudah matang ya teman-teman Nah warnanya juga cantik sekali seperti ini Ini sudah matang Selanjutnya telur opernya langsung bisa disajikan Ada mitachiba chopper Nggak butuh yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya